Hai, sahabat Geraha Hermin, perkenalkan nama saya Dr. Mutiara Putri Nurlia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cacar monyet atau lebih dikenal dengan M-pox. M-pox atau lebih sering dikenal dengan monkey pox, merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus monkey pox. Virus ini sebetulnya adalah virus zoonosis, yang berarti ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, pada perjalanannya, virus ini bisa ditularkan dari manusia ke manusia. Monkey pox memiliki beberapa varian yang sudah teridentifikasi dan dapat menimbulkan wabah. Varian tersebut adalah varian 1A, 1B, dan juga 2B. Untuk varian 1A dan juga 1B, memiliki manifestasi klinis yang lebih berat dibandingkan dengan varian 2. Untuk gejala klinis yang mungkin muncul pada pasien adalah demam, kemudian adanya nyeri pada otot, nyeri bagian punggung, lemas, kemudian adanya ruam maupun lesi yang akan timbul pada pasien. Untuk ruam ataupun lesi, biasanya muncul sekitar 1-3 hari pasca demam. Kemudian, lesi atau ruam yang muncul pada awalnya terlihat seperti penampakan cacap, yaitu berisi lepuhan, lepuhan berisi cairan bening, kemudian adanya lepuhan berisi nanah, kemudian mengeras, baru lesinya itu nantinya akan rontok dengan sendirinya. Jumlah lesi yang ditimbulkan pada MFOX ini antar individunya berbeda. Ada yang hanya beberapa lesi, ada yang sampai ribuan lesi. Jadi, tergantung dari individu masing-masing. Kemudian, untuk lesinya biasanya terkonsentrasi pada area wajah, kemudian telapak tangan, dan juga telapak kaki. Namun, bisa juga sampai ke alat kelamin, kemudian di bagian mulut, dan juga mata pasien. Gejala dari MFOX ini sendiri berlangsung sekitar 2-4 minggu, dan sebetulnya bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, pada beberapa individu yang mungkin mempunyai penyakit berupa penurunan kekebalan tubuh, itu dapat menjadi suatu komplikasi yang cukup serius, bahkan sampai bisa mengalami kematian. MFOX ini sendiri dapat ditularkan ke manusia yang lain, atau antar manusia, yaitu dengan cara adanya kontak. Kontak yang dimaksud adalah seperti kulit ke kulit, kemudian mulut ke kulit, ataupun kulit ke mulut, ataupun adanya hubungan seksual. Untuk penyebaran lainnya, bisa dari lingkungan. Seperti contoh, adanya penggunaan pakaian, ataupun handuk secara bersamaan dengan orang yang sudah terinfeksi MFOX, itu dapat memungkinkan terjadinya tertular pada orang yang menggunakan pakaian atau handuk tersebut. Cara penularan MFOX dari hewan ke manusia adalah melalui kontak fisik. Kontak fisik yang dimaksud adalah adanya kontak dengan hewan-hewan liar, terutama yang sedang sakit ataupun mati. Orang-orang yang dapat atau mungkin tertular MFOX adalah orang-orang yang kontak langsung secara erat atau tinggal satu rumah bersama dengan penderita MFOX. Kemudian orang-orang yang ada kontak dengan hewan-hewan yang dapat terinfeksi MFOX, kemudian tenaga kesehatan, bayi baru lahir, anak-anak, ibu hamil, maupun orang-orang dengan imunitas yang rendah. Sekian informasi mengenai MFOX yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat! Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow social media kami di bawah ini. Salam sehat! Terima kasih telah menonton video ini.